Kita ke indeks harga saham gabungan pemirsa di mana hingga penutupan perdagangan di sesi pertama Senin 11 September IHSG masih terpantau mampu bergerak menguat, naik 0,19% ke level 6.937,91 Level tertinggi di 6.951,5 dan level terendah di 6.904,36 6,25 triliun rupiah dibukukan oleh pelaku pasar, 279 saham menguat, 237 saham lemah dan 227 saham bergerak stagnan Secara year to date IHSG naik 1,27% Di mana dilihat dari regional Asia, indeks lainnya ini cenderung variatif, Nikkei Tokyo dan Hang Seng Index kompak melemah Sementara Shanghai Composite dan State Times menguat 0,9 dan jika 0,09% Ada pun dari sisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terpantau cenderung menguat 0,01% tipis saja ke 15.349 Kemudian sejumlah data dari perdagangan di sesi pertama diantaranya dari top gainers, top loser serta sektoral Dari top gainers ada saham buka yang naik 8,13% ke 266 rupiah Saham INKP naik 5,82% ke 10.000 rupiah WIDI naik 3,63% ke 200 rupiah persaham dan INET naik 2,86% Kemudian top losers ada saham PGEO yang turun 5,53% ke 1.195 rupiah Adaro Energy turun 2,08% ke 2.830 Hilken turun 22,93% ke 2.420 Dan ITMG melemah 1,54% ke 30.275 rupiah Sementara itu secara sektoral, sektor kesehatan naik 2,16% Teknologi menguat 1,69% Energi melemah 0,59% Dan industri terkoreksi 0,1% Dan pemerintah pastikan Anda masih bersama kami IDX First Session Closing segera kembali Terima kasih telah menonton!